Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat pada Rabu sore kembali erupsi yang disertai dengan dentuman keras. Kondisi ini membuat warga was-was untuk menghindari bahaya. Warga pun mengadakan zikir dan juga solawat bersama. Pada Rabu sore pemersa, Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Tepatnya di pukul 19.14 waktu Indonesia bagian barat dengan ketinggian abu mencapai 1.300 meter dari puncak kawah. Erupsi ini juga terekam oleh seismograf dengan amputido maksimum adalah 10,6 mm dan durasi lebih kurang 50 detik. Abu vulkanik berwarna kecoklatan tampak membumbung tinggi ke udara dan selanjutnya dibawa angin ke arah timur laut atau ke arah Kabupaten Tanah Datar. Ratusan warga kenagarian Bukit Batabuah, kecamatan Candung Kabupaten Agam yang juga merupakan perkampungan paling dekat dengan puncak Gunung Marapi mengadakan zikir dan solawat bersama di Masjid Jabal Nur di belakang pos 3 penanggulangan erupsi Gunung Marapi meminta kepada yang maha kuasa agar menjauhkan dari bencana. Aktivitas Gunung Marapi Sumatera Barat kembali meningkat sejak selasa kemarin dan hingga Rabu malam terus mengalami erupsi. Sebelumnya aktivitas erupsi sempat meredah selama 10 hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!